Harman Kardon merupakan produsen audio asal Amerika Serikat yang rutin merilis produk speaker premium. Berbeda dengan brand audio lain seperti Anchor, Sony, dan Edifier, rata-rata produk speaker Harman Kardon hadir dengan teknologi dan fitur-fitur audio kelas atas. Sehingga tidak hanya diminati musik lovers, tetapi juga para ahli di bidang audio. Kualitas suara dan desain artistiknya tidak perlu diragukan lagi. Berikut ini kami rangkum 7 speaker terbaik dari Harman Kardon, mulai dari fitur sampai harganya. Agar tidak penasaran, langsung saja simak berikut ke 7 rekomendasinya versi Denzo Pro. Masuk ke rekomendasi yang pertama ada Harman Kardon Aura Studio 3. Speaker Bluetooth ini desain futuristik dan kualitas suara yang luar biasa. Dilengkapi subwoofer 5,25 inci yang kuat, speaker ini menghadirkan bass yang dalam dan menggetarkan, dan tentu memberikan pengalaman mendengarkan musik yang memuaskan. Tidak hanya bass yang mengesankan, Harman Kardon Aura Studio 3 juga dilengkapi dengan 6 speaker dan 6 tweeter, yang menghasilkan suara yang jernih dan detail di setiap nada. Teknologi 360 derajat suara yang ditawarkannya juga memungkinkan suara terdistribusi luas ke setiap sudut ruangan. Desainnya yang berbentuk kubah dengan varian warna hitam yang elegan menambahkan ruansa modern dan kesan artistik di dalam ruangan. Selain itu, fitur ambient light yang dimiliki speaker ini juga menjadi nilai tambah yang signifikan. Cahaya yang dihasilkannya memberikan atmosfer nyaman dan menenangkan menjadikannya pilihan yang sempurna untuk mempercantik ruangan. Dengan daya tahan baterai hingga 8 jam, kamu dapat menikmati musik tanpa henti selama beberapa jam. Jika tertarik, speaker ini dibanderol mulai harga 3,1 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang kedua, ada Harman Kardon Onyx Studio 7. Speaker ini tidak hanya memukau dari segi penampilan, tetapi juga menyajikan suara bass yang kuat dan jernih, menjadikannya cocok untuk mendengarkan berbagai jenis musik. Desain khas Onyx Studio 7 dengan pegangan di bagian atasnya menjadi nilai tambah karena kamu dapat dengan mudah membawa speaker ini kemana-mana. Tidak hanya itu, sertifikasi IPX 7 membuat speaker ini tahan air. Kamu dapat menggunakannya di sekitar kolam renang atau area dengan kelembapan tinggi, tanpa takut akan kerusakan akibat cipratan air. Speaker ini juga dilengkapi dengan baterai tahan lama yang dapat memutar musik hingga 8 jam. Tanpa henti, kamu dapat menikmati musik favorit di manapun dan kapanpun. Selain menghadirkan kemampuannya untuk menghubungkan perangkat dengan mudah lewat Bluetooth, speaker ini juga menawarkan fitur wireless dual sound untuk menghubungkan dua speaker secara bersamaan. Untuk harganya sendiri, speaker ini bisa kamu dapatkan mulai 2,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih ke daftar berikutnya, ada Harman Kardon Onyx Studio 5. Speaker ini menghadirkan desain yang tetap unik dengan badi bulat yang khas. Namun perbaikan signifikan telah dilakukan pada bagian bawah speaker, yang kini ditambah dengan kedudukan yang lebih kokoh memungkinkannya berdiri secara stabil dan aman tanpa perlu khawatir akan jatuh. Selain desain yang telah ditingkatkan, kemampuannya untuk terhubung dengan perangkat lain melalui konektivitas Bluetooth dengan jarak maksimal hingga 10 meter. Dengan performa audio yang luar biasa. Speaker ini menampilkan kualitas suara yang jernih dan mendalam. Berkat kehadiran 4 woofers berukuran besar dan 4 drivers yang bekerja secara sinergis untuk menghasilkan audio terbaik. Kapasitas baterainya pun cukup tangguh, speaker ini mampu bertahan hingga 8 jam saat diputar dengan volume 50%. Bicara soal harga, speaker ini dibanderol mulai 2,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu di rekomendasi keempat, ada Harman Kardon Onyx Mini. Desainnya yang portable dan mini membuat kamu bisa meletakkan dimanapun di dalam rumah tanpa repot melakukan pengaturan. Selain itu, Onyx Mini memberikanmu kenyamanan saat melakukan aktivitas telepon. Sebab speaker ini dilengkapi dengan built-in microphone yang mampu mengatur echo dan noisenya. Selain memutar musik dengan bluetooth dan USB, kamu semakin dimudahkan lagi dengan fitur pemutar musik online-nya. Sebab Onyx Mini dilengkapi dengan koneksi wifi. Sumber musik dan film favorit akan semakin lengkap dan semua bisa dinikmati secara praktis. Audio dihasilkan oleh sistem wireless dual sound melalui dual pasif radiator dan 4 channel speaker. Kualitas audio semakin meningkat dengan adanya komponen bas radiator yang mencapai 75 mm. Dengan kualitas audio ini, kamu juga disuguhkan suara bas yang nyaman di telinga. Daya tahan baterainya bisa mencapai 5 jam setelah 1 kali pengisian daya. Jika tertarik, speaker ini bisa kamu dapatkan mulai 1,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang kelima, ada Harman Kardon Go Plus Play. Dari sisi tampilan sendiri, speaker ini memiliki desain yang cukup menarik. Bagian atasnya dibekali sebuah pegangan sehingga lebih mudah dipindahkan karena bobot yang dihadirkan juga cukup berat yaitu 3,5 kg. Dengan kemudahan menyambungkan musik melalui konektivitas bluetooth dari smartphone, kamu dapat menikmati musik favorit dengan mudah. Selain itu, daya tahan baterai yang mencapai 8 jam memungkinkanmu untuk menikmati musik tanpa khawatir kehabisan daya. Keunggulan lain dari Harman Kardon Go Plus Play terletak pada kualitas suara yang dihasilkannya. Dengan 4 driver dan 2 radiator pasif, speaker ini mampu menghasilkan bas yang dalam dan kuat memberikan pengalaman mendengarkan musik yang memuaskan, terutama untuk musik dengan ritme bas yang kuat. Soal harga, speaker ini dibanderol mulai 3,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian di daftar ke-6 ada Harman Kardon Aura Studio 2. Meskipun telah lama dirilis, Harman Kardon Aura Studio 2 tetap menjadi favorit di kalangan penikmat musik berkat teknologi DSP pelebaran stereo khusus yang ditanamkan oleh Harman Kardon. Audio yang dihasilkan oleh speaker ini terasa sangat jernih dan premium memungkinkan kamu untuk menikmati pengalaman mendengarkan musik yang menyeluruh di dalam ruangan rumah. Desain kubah yang unik tidak hanya memperindah tampilan speaker, tetapi juga membantu dalam penyeluruhan suara yang lebih kencang menjadikannya pilihan ideal untuk penggunaan speaker dalam lingkungan rumah. Dari teknologi DSP yang menghasilkan audio yang lembut dan jernih hingga kemampuan speaker dalam mengeluarkan suara 360 derajat ke berbagai arah. Selain itu, kompatibilitasnya dengan beragam perangkat, mulai dari smartphone hingga PC, AUX, AirPlay, dan DLNA, menjadikannya pilihan yang serba guna bagi pengguna modern yang membutuhkan fleksibilitas dalam penggunaan perangkat audio mereka. Untuk harga, speaker ini dibanderol mulai 2,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita lanjut ke daftar yang terakhir ada Harman Kardon Soundstick 4. Desain adalah elemen yang menjadi ciri khas utama dari speaker ini sejak pertama kali diperkenalkan. Dengan desain kubah transparan yang memukau menjadikannya dekorasi rumah yang menarik. Terdapat juga dua speaker satelit dan penutup subwoofer yang tampak memukau dengan permukaan dalamnya yang bergelombang. Speaker ini memiliki suara yang luar biasa. Dilengkapi dengan teknologi audio mutakhir, speaker ini menghadirkan suara yang jernih dan detail hingga ke sudut ruangan. Tiga speaker yang terintegrasi dengan cermat menghasilkan frekuensi tinggi yang jelas, midrange yang hangat dan alami, serta bass yang dalam dan kuat. Daya output yang mencapai 140 Watt menjadikannya salah satu speaker bluetooth terkuat di kelasnya. Untuk harganya sendiri, speaker ini bisa kamu dapatkan mulai 3,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia tujuh rekomendasi speaker Harman Kardon terbaik versi Denzo Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denzo Pro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!